santrianyar ini agak orang suai sasi-rong sasi ya Allah, wajiku semua mantap-mantap apa itu, kok ya, ya apa itu roparman yang dilirik santrianyar belum tahu bahwa wajiku itu menjengkelkan nah tantangan santri itu kan sebenarnya gini, karena ibadah itu sudah rutin tiap hari kita wudhu, kita sholat kadang-kadang itu sekitaran rasanya menjadi hambar kalau kita tidak hayati lain dengan orang yang misalnya baru masuk Islam merasa kayak wudhu pertama kali buh, apa itu dasar ini saya menghayati, kita tiap hari nah tantangan kita itu kita menghayati terus-menerus nah kita ngaji hati-hati seperti ini loh ini loh halannya besar ketika kita butuh itu kita nikmatin kalau enggak ya hambar nanti kalau hambar kita tidak menghayati apa yang kita lakukan ya kita gelisah rasah salat kita hayati sal sunat kita nikmati nunggu komat kita nikmati terus kita nikmati wiridan kita nikmati enggak nah orang ya sesuai ya anu toh buhasan toh ya sesuai itu seramnya enggak waduh kalau orangnya orang-orang itu kalau pertama kali kesini melu sholat mahrib apa ngisak berjamah disini waw tergetar suasananya kaya yang mekhah kaya medinah enggak wui bahasa akimah ini biasanya enggak wui sholatnya kita berada itu fatihnya bareng pak yaifu atas dan rasanya kaya yang mekhah medinah persis nah cerita misalnya orang agak salat misalnya misalnya orang agak yang disitu ini orang masih aku mbihan yang ngerasa aku mbihan pertama kali saya ini kita rutinitas itu unsur sensasinya kan banyak berkurang tapi kalau kita jaga terus sensasinya lebih murni kita nyati lebih murni makanya kalau ada hikam itu sudah ada amal ciri amal yang diterima itu kalau sudah tidak terasa amalnya muskoyorano sensasinya belas ciri amal yang diterima itu kalau sudah tidak terasa amalnya muskoyorano sensasinya belas berulang-ulang terus mau terjeli tapi jangan sampai jelih kita dihayati semua habis untuk misalnya dihayati sekali-sekali orang kudut tiap oke salat bareng aja cepat ini jangan kayak raklasata ini ini salat pisana ini salat ini suwera salat itu salat meneng atau salat yang suwera islam anjaran mulai salat itu ngerti terdekai itu kalau yang kenceng-kenceng itu salat anjaran itu aku ratau salat ini ada yang bantin salat ini nah bisa ada yang bantin salat tapi tetap ada sensasi secara batin kita hayati ini yang awal-awal yang salat anjaran kan sensasi ini sensasi jazmani itu yang alaman itu nendang itu rakyat yang apa ini rakyat yang takbirat ikhram itu apa bismillah itu ini penghayatannya Allah Akbar sinai rakyat yang minimal minimal itu apa ya rukun fi'liyae apa gerak gerakannya sholat ini ruku tanjak sejut tanjak dirasa otot-otot yang yang ketarik ini disyukuri dikuatkan dikuatkan menghayati santrianyar ini agak saksi-saksi wajiku semuanya mantap-mantap roh parman yang dilirik santrianyar belum tahu bahwa ngaji itu menjengkelkan makanya selalu mohon pertolongan Allah